Kepala Desa Urban Rawa Badak-Badak Suhaena menjelaskan izin bangunan era Baswedan di daerah Tanah Merah yang dipengaruhi oleh Depot Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Suhaena mengatakan penduduk setempat hanya mengantongi IMB regional. Menurutnya, IMB terbatas untuk mengakui bangunan itu bukan kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Ya, jika itu, area IMB jadi untuk mengenali bangunan itu. Tetapi tidak untuk tanah, Suhaena mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu. Suhaena mengatakan masyarakat memiliki legalitas untuk tinggal di sana. Tetapi masyarakat tidak memiliki IMB atas tanah yang mereka tempati. Untuk bangunan itu, bukan tanah, bukan imbas. Imbas untuk bangunan, bukan untuk tanah, katanya. Polemik IMB muncul ketika PDI-PDKI Jakarta membawa IMB yang dikeluarkan oleh mantan gubernur DKI. Jakarta Anis Baswedan kepada penduduk perumahan yang terkena dampak kebakaran depot Pertamina. Plumpang Sejak awal diketahui bahwa depot Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu. Tanah tersebut dimiliki PT Pertamina yang ditempati oleh penduduk. Tetapi Anis saat melayani sebagai gubernur diberi izin bangunan, yang jelas bertentangan untuk peraturan. Kata anggota komisi BDPR-DDKI Jakarta FPDIP Gilbert Simanjuntat dalam sebuah pernyataan tertulis. Sabtu, Gilbert meminta penduduk di sekitar depot Pertamina Plumpang untuk dipindahkan untuk keamanan dan keselamatan. Namun, berdasarkan catatan, Anis mengeluarkan IMB di pemukiman Tanah Merah, Raga Bada, Jakarta Utara, pada tahun 2021. Saat ini dengan para korban kebakaran, pantas bagi penduduk untuk dipindahkan untuk menghindari bencana berulang di masa depan, katanya. Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim terkejut IMB yang dikeluarkan oleh Anis dikaitkan dengan pemadam kebakaran depo Plumpang. Menurutnya, Anis telah sepenuhnya bertanggung jawab atas posisinya di Jakarta. Hahaha, Anis bertanggung jawab secara hukum untuk bekerja selama masa jabatannya sebagai gubernur, kata. Hermawi Hermawi mendorong PDIP untuk meminta DKI Jakarta DPRD Ketua Prasetyo Edy Marsudi, yang merupakan kader PDIP. Terkait dengan keberadaan depot Pertamina Plumpang, PDIP harus bertanya kepada Ketua DKI DPRD yang merupakan kader PDIP. Secara terpisah, Geis Khalifah, sukarelawan Anis Baswedan, membolak-balik Gilbert setelah mengangkat IMB di daerah perumahan yang dipengaruhi oleh pemadam. Kebakaran Pertamina Plumpang, GEIS Z, memberi tingkat pola pikir Gilbert yang aneh. Api yang terjadi dua kali, disebabkan oleh kelalaian dalam pemeliharaan atau karena penduduk tinggal di daerah itu. Pola pikirnya Gilbert aneh dan juga buzzer di media sosial, katanya.